PULUHAN NAPI MENYAMPAIKAN KELUHAN Karena sebagian dari napi wanita ini harus menjalani hukuman dengan waktu yang cukup lama sehingga memerlukan pendidikan yang layak. Dan tidak kalah pentingnya, para napi ini juga meminta adanya psikolog untuk memulihkan kondisi mental. Dan tidak kalah pentingnya, para napi juga meminta adanya psikolog untuk memulihkan kondisi mental. Dan pelatihan keterampilan sebagai modal untuk kembali ke masyarakat nantinya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PENETIYA ERDENES mengatakan, keluhan yang disampaikan para napi tersebut merupakan hak dasar yang harus segera dipenuhi pihak rutan. Seperti saya bilang ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus kami penuhi, yang harus kita penuhi. Jadi kementerian kami, kemudian pemerintah daerah juga harus menuhi seperti kebutuhan-kebutuhan tadi kan. Dalam kunjungan ini, Deputi Kementerian P3A didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil, Kaltom Agustoyif, Staf Ahli Bidang Kestra Sekot Balikpapan, Biyah Muriani, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Balikpapan, Sri Wahyu Ningsi. Di rutan kelas 2B Balikpapan ini terdapat 66 warga binaan, di mana sebelumnya rombongan deputi berkunjung ke kantor P2T, P2A Balikpapan, Gunung Pasir. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.